Nur Setasatria Karang Tirta Jilid 15. Terlalu enak kalau dibunuh, bisiknya, lebih baik kita culik, kelak dapat kita jadikan Sandra untuk memaksa Narotama menyerah Lasmini tersenyum dan mengangguk, la menyimpan kembali sabuknya dililitkan di pinggang. Kemudian ia menggerakkan tangannya ke arah dua orang wanita pelayan itu yang tewas seketika tanpa sempat berteriak. Kemudian, ia membungkuk dan menepuk ke arah punggung Joko Pekik, membuat anak yang sedang tidur itu pingsan lalu memondongnya. Keduanya melangkah keluar dari gedung kepatihan tanpa menimbulkan suara. Hati Lasmini kecewa karena tidak menemukah Listiarini di kamarnya sehingga ia tidak mampu membunuh bekas madu yang dibencinya itu. Kalau Listiarini tidur bersama Kipatih Narotama, tidak mungkin ia dapat atau berani mengganggunya. Setelah tiba di luar gedung yang penuh mayat para prajurit itu, Lasmini Danyi Dewi Durga Kumala lalu mulai melakukan pembakaran-pembakaran di sudut-sudut gedung. Kota Raja Kahuripan Geger ketika terdengar bentakan-bentakan mengguntur. Itulah lengkingan-lengkingan yang dilakukan oleh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Dua orang sakti itu terkejut dan terbangun ketika terjadi kebakaran. Mereka berdua segera merasakan adanya getaran asing yang amat kuat dan tahulah mereka bahwa ada kekuatan sihir menyerbu istana kediaman mereka. Keduanya keluar dari kamar dan melihat para pelayan dan prajurit pengawal berserakan, tewas dalam keadaan mengerikan. Tentu saja mereka terkejut dan cepat berkelebat keluar. Setelah berada di luar dan mendapatkan seluruh kota raja dalam keadaan sepi, semua tersirep oleh hawa panyerpan yang kuat, dan melihat api mulai membakar sebagian tempat kediaman mereka, raja dan patih yang sakti mandraguna ini lalu mengerahkan kekuatan batin mereka mengeluarkan bentakan-bentakan melengking. Suara mereka yang amat berpengaruh mengandung tenaga sakti itu membobolkan dan membuyarkan semua pengaruh aji panyerpan yang dikerahkan para penyerang dari musuh yang menyerbu. Seketika pengaruh sihir itu hilang bagaikan awan tertiup angin. Bahkan bentakan-bentakan membuat semua orang, termasuk para prajurit, yang tadinya tertidur karena sihir, kini tersentak bangun. Tentu saja mereka segera berlarian keluar. Para perwira segera mengerahkan para prajurit untuk menanggulangi kekacauan yang terjadi karena kebakaran-kebakaran pada istana raja dan gedung kepatian. Juga sebagian lagi dengan keadaan masih kacau menyambut penyerbuan ratusan orang prajurit yang berpakaian serba putih itu. Inilah para prajurit yang membentuk pasukan. Siluman yang dipimpin oleh bagawan kundolomuka. Pasukan ini diperkuat ilmu hitam yang bersumber pada kekuasaan gelap atau iblis sehingga sepak terjangnya menggiriskan. Bersama mereka muncul binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, kelelawar dan sebagainya. Para prajurit kahuripan tentu saja ngeri melihat ini dan banyak di antara mereka roboh oleh serbuan beberapa ratus prajurit pasukan siluman itu. Akan tetapi, Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama turun tangan. Selain menyadarkan mereka yang terbius Aji Panyerpan, dua orang periagung yang sakti ini memunahkan semua daya sihir yang menyerang penerah prajurit. Daya sihir Aji Panyerpan itu memang luar biasa kuatnya karena dikerahkan banyak tokoh sesat, bahkan diperkuat pula oleh Aji Panyerpan yang dilepas di biak rendah sakti secara kebetulan berbareng dengan penyerangan persekutuan yang memusuhi kahuripan. Bukan hanya para prajurit dan perwira saja yang tidak tahan dan terbius, bahkan para senopati yang cukup sakti dari kerajaan kahuripan tidak dapat menolaknya dan ikut pula jatuh pulas. Di antara mereka itu termasuk senopati Wiradana, senopati Sindukerta, Tumenggung Jaya Tanu, senopati Muda Yudha Jaya dan lain-lain. Mereka semua ikut jatuh pulas dan baru mereka terbangun ketika Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama berhasil membuyarkan semua daya penyerpan yang ampuh itu. Setelah terbangun dan berlari keluar, para senopati itu segera memimpin pasukan untuk menyambut serangan ratusan orang prajurit musuh yang berpakaian serba putih itu. Karena maksud penyergapan malam itu hanya untuk mengadakan kekacauan dan usaha mereka berhasil baik, maka pimpinan pasukan siluman lalu memberi aba-aba kepada pasukannya untuk meninggalkan kota raja. Bagawan Kundolomuka dan para tokoh sakti lain tahu benar bahwa setelah Kini Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama bersama para senopati keluar, keadaan mereka sebaliknya terancam bahaya. Maka mereka cepat kabur meninggalkan kota raja yang masih berada dalam keadaan panik dan bingung karena jatuhnya banyak korban. Apalagi karena musuh meninggalkan santet dan tenung yang menimbulkan wabah penyakit yang menular menggerayangi banyak korban, munculnya penyakit yang aneh dan berbahaya. Setelah musuh melarikan diri, para senopati mengadakan pemeriksaan dan perhitungan. Mereka terkejut sekali dan segera melaporkan keadaan yang mereka temukan kepada Seng Prabu Erlangga. Juga Kipatih Narotama merasa batinnya tertusuk ketika melihat semua penderitaan dan kerugian yang menimpa kauripan, terutama sekali hilangnya putranya yang terculik. Dia melaporkannya kepada Seng Prabu Erlangga yang juga merasa terpukul. Setelah dilakukan penelitian, maka kerugian mereka cukup hebat. Pertama, Joko Pekik Satyabudi, putera Kipatih Narotama hilang diculik orang. Kedua, pusaka istana Cupu Manikmaya hilang pula dicuri orang. Ketiga, biarpun hanya sedikit, namun ada bagian istana Seng Prabu Erlangga dan gedung kepatian terbakar. Keempat, tidak kurang dari seratus orang prajurit dan belasan orang pelayan di kedua istana itu terbunuh. Dan kelima, kauripan mulai diserang wabah penyakit yang menewaskan banyak rakyat. Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama pada pagi hari itu juga, mengadakan persidangan dan memanggil semua senopati dan perwira tinggi. Wajah Raja dan Patih itu tampak agak muram, tanda bahwa mereka merasa prihatin sekali. Setelah Seng Prabu menerima laporan lengkap tentang kerugian yang diderita akibat serangan semalam, dia lalu memerintahkan para senopati untuk melakukan penjagaan yang ketat karena agaknya kerajaan-kerajaan kecil yang memusuhi kauripan kini sudah mulai melakukan kegiatan mereka memusuhi kauripan lagi. Mereka sungguh tidak tahu diri, kata Seng Prabu Erlangga. Selama ini kami bersikap lunak, memaafkan semua kejahatan mereka yang lalu, bahkan menjulurkan tangan mengajak hidup damai untuk menyejahterakan rakyat masing. Masing. Ternyata mereka kembali mengacau dan mungkin mereka yang telah bersekutu itu akan mengadakan serangan. Akan tetapi, melihat kekuatan sihir Ajipa nyerepan mereka, harus diakui bahwa mereka agaknya memiliki banyak tokoh ahli sihir yang sakti sehingga bahkan para senopati tidak kuasa menolak kekuatan sihir mereka. Kami jadi teringat kepada dua orang muda sakti yang dapat diharapkan bantuan mereka, yaitu Nur Seta dan Puspa Dewi. Paman Senopati Sindukerta, mengapa Nur Seta tidak muncul ketika terjadi keributan semalam? Di mana dia Senopati Sindukerta saling bertukar pandang dengan tumenggung jaya tanu, lalu dah menyembah dan menjawab. Gusti Sinuun, cucu hamba Nur Seta beberapa hari yang lalu meninggalkan kota Raja untuk mencari Nikenharni, Seng Prabu Erlangga berpaling memandang kepada Senopati Yudhajaya. Kakang Senopati Yudhajaya, ke mana perginya Puteri Muni Kenharni? Dan di mana pula adanya Puspa Dewi yang juga tidak muncul malam tadi mohon ompun, Gusti S. Inuun. Belum lama ini terjadi penculikan atas diri istirlahamba Nyilasmi, ibu kandung Puspa Dewi, dilakukan oleh orang-orang wengker. Puspa Dewi melakukan pengejaran, kemudian Nelkenharni juga melakukan pengejaran. Ternyata, atas pertolongan Gusti Patih, Nyilasmi dapat dibebaskan dari orang-orang wengker. Dan diantar pulang oleh Puspa Dewi. Akan tetapi melihat adiknya, Kenharni, belum pulang dan mendengarlah melakukan pengejaran ke wengker, Puspa Dewi merasa khawatir lalu melakukan pencarian ke sana. Demikianlah, Gusti S. Inuun, maka malam tadi Puspa Dewi tidak muncul karena dia tidak berada di sini, Seng Prabu Erlangga mengangguk-angguk. Dan Nur setah juga pergi mencari Nelkenharni, Paman Senopati Sindukerta benar, Gusti. Karena merasa khawatir akan keselamatan Nelkenharni dan Puspa Dewi yang memasuki daerah wengker yang berbahaya, maka cucu hamba Nur setah beberapa hari yang lalu pergi mencari mereka ke kerajaan wengker, Seng Prabu Erlangga menghela nafas panjang. Jagat Dewa Batara. Agaknya memang sudah digariskan bahwa Kauripan harus mengalami musibah ini sehingga ketika serangan ilmu hitam itu datang, Nur setah dan Puspa Dewi yang dapat diandalkan tidak berada di sini. Hamba mohon ampun, Gusti Sinuun, bahwa hamba semalam tertidur dan tidak dapat melakukan kewajiban hamba menjaga ketenteraman kota raja, kata Ki Patih Narotama dengan nada suara penuh penyesalan. Hem, tidak ada yang bersalah melalaikan kewajiban dalam peristiwa semalam, Kakang Patih. Aku sendiri juga tertidur. Hal ini membuktikan bahwa musuh-musuh kita mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi. Aku tidak menyalahkan Andika, Kakang, apalagi Andika sendiri telah kehilangan putra. Aku ikut prihatin bahwa Joko Pekik terculik. Tahukan Andika siapa kiranya yang menculik putramu itu kalau hamba tidak salah, bukan mustahil kalau Lasmini yang berada di belakang penculikan ini, Gusti, kami kira tepat dugaanmu itu, Kakang. Aku sendiri mempunyai dugaan bahwa yang memasuki istana tentulah si Mandar. Kalau bukan iya, siapa lagi yang mampu memasuki istana dengan keruk yang begitu diperhitungkan dan hati-hati sehingga aku sampai tidak terbangun karena tidak mendengar suara apapun? Pasti Mandari dan Lasmini berada di antara mereka yang semalam mengacau di kota raja. Pada saat ini, seorang prajurit pengawal datang melapor bahwa di luar datang Puspa Dewi mohon diperkenankan menghadap. Semua orang, termasuk Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama menjadi girang dan wajah mereka berseri mendengar laporan ini. Pengawal, cepat persilakan Puspa Dewi masuk menghadap kata Seng Prabu Erlangga. Pengawal memberi hormat dan keluar. Tak lama kemudian Puspa Dewi mematuki ruangan dan cepat mengaturkan hormat dengan mbah. Tumenggung Jaya Tanu dan Senopati Yudha Jaya memandang dengan girang kepada cucu dan puter mereka, akan tetapi karena mereka sedang menghadap Seng Prabu Erlangga, mereka pun diam laja dan hanya memperlihatkan kegembiraan hati mereka melalui seum dan pandang mata. Nipu Puspa Dewi, dari mana Aaja Andika? Ceritakan kepada kami bagaimana Andika pergi mencari Niken Harni, tanya Seng Prabu Erlangga. Puspa Dewi memandang kepada ayahnya dan kakeknya, maklum bahwa tentu Seng Prabu Erlangga telah mendengar dari mereka akan kepergiannya mencari Niken Harni. Hamba telah berhasil memasuki Kerajaan Ungker dan mendengar keterangan dari resi bajera sakti bahwa adik hamba Niken Harni telah dibawa oleh Nini Bumegarbo, Ahaha! Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama berseru kaget. Mereka tahu siapa Nini Bumegarbo, seorang datuk wanita sakti Mandraguna yang membenci guru mereka dan membenci mereka akan tetapi tidak berani turun tangan. Mengganggu mereka karena dilarang oleh Seng Bagawan Eka Denta? Mengapa Niken Harni dibawa datuk wanita itu tanya Seng Prabu Erlangga? Hamba tidak tahu, Gusti. Juga para pimpinan Nengker tidak ada yang mengetahuinya, Nipus Padewi, Nengker memiliki banyak orang sakti, juga Adipatinya yang baru adalah Linggawi Jaya, permaisurinya Dewi Mayang Sari yang kabarnya pernah digembleng oleh Nini Bumegarbo. Bagaimana Andika seorang diri dapat masuk ke sana dengan leluasa dan selamat? Sesungguhnya hamba mendapat perlindungan Seng Hyang Widi, Gusti. Ketika hamba tiba di sana, Adipatilingga Wijaya dan Dewi Mayang Sari sedang tidak berada di wengker. Hamba dikeroyok dan tentu akan terancam malapetaka kalau hamba tidak bertindak cepat. Hamba menangkap dan menyanderatu menggungsura menggala dan dengan care itu hamba dapat keluar dari wengker dengan selamat. Setelah mendengar bahwa Niken Harni dibawa Nini Bumegarbo, hamba masih berusaha mencarinya kemana-mana. Namun hamba tidak berhasil menemukan jejak Niken Harni maupun Nini Bumegarbo. Hem, tidak aneh. Nini Bumegarbo memiliki tingkat kepandayan yang amat tinggi, karena tidak berhasil menemukan Niken Harni, hamba mengambil keputusan untuk pulang lebih dulu agar keluarga hamba tidak merasa khawatir. Begitu memasuki Kota Raja, hamba terkejut mendengar akan musibah yang menimpa Kota Raja. Hamba pulang dan mendengar dari kedua ibu hamba dan nenek bahwa Kanjeng Ama dan Kanjeng Eyang berada di sini menghadap paduka, maka hamba lalu cepat menyusul ke sini. Hamba mohon maaf bahwa hamba tidak dapat membantu melawan musuh ketika serangan malam tadi datang, Gusti, Ki Patih Narotama merasa kagum dan girang sekali melihat sikap dan ucapan gadis itu yang kini lembut dan penuh hormat, walaupun di dalam kelembutannya masih terkandung kekerasan hati. Kiranya pengemblengan Maharishi Satya Dharma telah mengubah watak keras liar gadis itu dan menanamkan kebijaksanaan. Bukan kesalahan Andika atau kesalahan siapapun, Nipus Padewi. Semua telah terjadi dan kami yakin bahwa yang terjadi sudah dikehendaki Seng Hyang Widhi dan pasti mengandung hikmah yang dapat dipetik dan dimanfaatkan. Ucapan Seng Prabu Erlangga ini mengandung maksud yang hanya dimengerti oleh Dia dan Ki Patih Narotama. Mereka berdua menyadari bahwa semua peristiwa ini merupakan akibat kesalahan tindak mereka ketika mengambil Nilasmini dan Nimandari menjadi selir. Walau niat itu baik untuk memperbaiki hubungan kedua kerajaan, namun caranya yang salah. Caranya merupakan hasil dorongan nafsu. Kedatangan Puspa Dewi yang memperkuat barisan pertahanan mereka membuat para Senopati berbesar hati. Ki Patih Narotama diserahi tugas mengatur penjagaan dan membagi-bagi tugas penjagaan kepada para Senopatinya. Untuk menghadapi bahaya penyerangan musuh, Seng Prabu Erlangga sendiri juga siap untuk turun tangan, mengingat bahwa pihak musuh mempunyai banyak orang sakti mandraguna. Bahkan Seng Prabu Erlangga mengutus Ki Patih Narotama sendiri untuk mengundang Empu Barada di Tanah Perdikan Lemah Citra, dan Empu Kanwa yang tinggal di Dusun Margarjo di luar kota raja, di lareng daerah perbukitan yang sunyi. Pada hari itu juga, Empu Barada dan Empu Kanwa datang menghadap Seng Prabu Erlangga bersama Ki Patih Narotama. Mereka berempat duduk bercakap-cakap di ruangan pustaka. Ki Patih Narotama sudah menceritakan kepada dua orang Empu itu akan peristiwa semalam yang menimpa kota Raja Kauripan, Maka ketika menghadap Seng Prabu Erlangga, Empu Barada lalu berkata setelah dipersilakan duduk dan menerima penghormatan Raja yang menganggapnya sebagai sesepuh itu. Puterandakan Jeng Sinun, saya telah mendengar akan malapetaka yang menimpa kerajaan paduka semalam, juga tentang tercurinya Pusaka Cupu Manikmaya dan terculknya Cucundara dan Joko Pekik Satyabudi dari Gedung Kepatihan. Saya ikut merasa prihatin, akan tetapi tentu paduka sudah dapat menerimanya dengan sabar karena semua ini sudah dikehendaki Seng Hyang Widi, saya juga ikut merasa prihatin, Kan Jeng Sinun, dan Kakang Empu Barada benar. Kalau kita dapat menerima segala kejadian ini dengan sabar dan ikhlas dan memperkuat iman dan penyerahan diri kita kepada dia yang maha kuasa, saya kira kita akan diberi pengampunan dan jalan keluar dari semua musibah, terima kasih, Paman Empu Barada dan Paman Empu Kanwa. Kami menyadari akan hal itu dan semoga kami semua dapat menerima semua musibah ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan penyerahan seperti yang Paman Berdua maksudkan. Sekarang saya hendak mohon bantuan. Paman Berdua Karena musuh menyebar racun yang menjadi wabah penyakit dan menimbulkan banyak korban pada rakyat, maka kami mohon kepada Paman Empu Kanwa yang ahli dalam soal pengobatan, untuk menanggulangi wabah ini dan membebaskan rakyat dari ancaman dan gengguan wabah penyakit itu. Dan permohonan kami ke piada Paman Empu Barada, mengingat bahwa besar kemungkinan sewaktu-waktu musuh yang sudah penghimpun kekuatan itu akan menyerang dan mereka memiliki banyak tokoh sakti ahli ilmu sihir, maka mohon Paman Empu Barada suka memperkuat pertahanan kami untuk menghadapi serangan ilmu hitam, dua orang pertapa itu menyanggupi dan menyatakan kesediaan mereka untuk memenuhi permintaan Seng Prabu Erlangga. Empu Barada lalu berkata dengan nada serius. Puterandakan Jeng Sinuun, kalau saya tidak salah ingat, di sini terdapat senopati-senopati yang cukup dikdaya untuk melawan musuh yang berbahaya, pula, selain Paduka sendiri dan Ananda Patih Narotama ini, masih terdapat beberapa orang muda yang sakti mandraguna. Di antaranya adalah Nipus Padewi dan terutama sekali Nur Setah. Saya kira mereka itu dapat dimintai bantuan untuk menghadapi lawan yang menggunakan ilmu hitam dan sihir, Empu Barada teringat akan pertanda yang dilihatnya dahulu bahwa Kauripan akan tertimpa malapetaka dan diselimuti awan gelap, ada pun yang akan dapat menghalau pengaruh jahat itu adalah Sinar Putih atau Nur Setah. Tentu saja bukan pemuda itu seorang diri yang diberi tugas melawan semua musuh, akan tetapi bantuannya tentu akan dapat diandalkan dan berguna sekali bagi keselamatan Kauripan. Semua sudah mempersiapkan diri, Paman Empu Barada. Juga Pus Padewi baru saja pulang setelah terjadi penyerangan gelap malam itu. Sekarang ia juga sudah mempersiapkan diri memperkuat pertahanan Kauripan. Akan tetapi sungguh sayang, Nur Setah masih belum kembali ke Kota Raja karena dia sedang mencari Putri Senopati Yudha Jaya yang pergi ke Wengker dan menurut keterangian Pus Padewi, adiknya Nelkenharni itu telah dibawa pergi nini bumi garbu. Nur Setah tidak mengetahui akan hal itu dan sampai sekarang dia belum kembali, Empu Barada menghela nafas panjang. Segala sesuatu yang menimpa diri manusia tidak terlepas dari ikatan karma, semua bersumber dari diri pribadi. Berdasarkan hukum sebab akibat ini, maka segala sesuatu terjadi. Bujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Manusia hanya wajib beri khtiar sekuat tenaga sebesar kemampuannya, namun akhirnya dia harus dan hanya dapat menerima segala sesuatu yang terjadi kepadanya, suka atau tidak. Dia mengerti bahwa semua yang menimpa kerajaan Kauripan ini menjadi akibat dari. Masuknya Nilasmini dan Nimandari, dua orang putri kerajaan Parangsiluman itu sebagai selir Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Apa yang dikhawatirkan Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama terjadi tiga hari kemudian. Pagi-pagi sekali, baru saja Fajar menyingsing membangunkan ayam-ayam jantan yang berkeruyuk saling bersahutan dengan nyaring sehingga menggugah burung-burung di pepohonan, membuat mereka ramai saling memberi salam pagi yang ribut. Namun merdu, pasukan gabungan empat kerajaan yang dibantu beberapa raja muda daerah yang kecil, mengadakan serangan besar-besaran. Jumlah prajurit dalam pasukan gabungan itu tidak kurang dari tiga laksa orang. Mereka menyerbu dari empat jurusan dan selain mengerahkan seluruh pasukan, mereka pun mengerahkan semua tokoh yang memiliki aji kesaktian untuk memimpin pasukan yang dibagi empat itu. Empat kerajaan yang amat membenci kahuripan yang menjadi musuh bebu yutan mereka itu tidak mau kepalang tanggung dan tidak mau gagal lagi. Mereka mengerahkan semua tenaga. Pasukan pertama terdiri dari 10.000 orang prajurit wengker bergerak dari depan dan pasukan terbesar ini dipimpin sendiri oleh para pimpinan wengker lengkap, yaitu Adipati Lingga Wijaya, Dewi Mayang Sari, Hersi Bajra Sakti, Warok Surogeni, Wirobento, dan Wirobandrek. Pasukan kedua yang bergerak menyerang dari sayap kiri terdiri dari 10.000 orang prajurit Wura Wuri, dipimpin sendiri oleh Adipati Bismarathawa, Permaisuri Dewi Durga Kumala, Kalamuka, Kalamanik, Kalateja, dan Kigandarwo. Pasukan ketiga bergerak menyerang dari sayap kanan, terdiri dari sekitar 5.000 orang prajurit parang siluman, dipimpin oleh Ratu Durga Mala, Bagawan Kundolomuko, Nilasmini, Nimandar, dan Kinagakumala. Pasukan keempat bergerak dari belakang, terdiri sekitar 5.000 orang prajurit siluman Laut Kidul, dipimpin oleh Ratu Mayang Gupita sendiri, dibantu oleh Bagawan Kalamisani, Nagarodra, dan Nagajaya. Semua itu masih diperkuat oleh para perwira kerajaan masing-masing yang memimpin pasukan di bawah komando para pimpinan tertinggi itu. Dan juga ada pasukan siluman yang dibentuk oleh Bagawan Kundolomuko dari Parangsiuman, penyembah Batari Durga dan ahli sihir yang berilmu tinggi itu. Pasukan siluman yang berpakaian serba putih ini terdiri dari 300 orang, akan tetapi karena mereka itu digerakkan oleh imuh hitam yang dasyat, maka kekuatannya juga menggeliriskan namun pihak kerajaan Kauripan sudah siap siaga sehingga ketika musuh datang dari 4 penjuru, dengan tenang pasukan yang sudah siap dibagi menjadi 4 itu menyambut mereka. Kekuatan pasukan kerajaan Kauripan berjumlah sekitar 4 laksa orang. Selaksa orang dipimpin sendiri oleh Seng Prabu Erlangga yang berdampingan dengan Empu Barada dan beberapa orang perwira tinggi, menjaga bagian depan yang merupakan gapura terbesar. Selaksa orang prajurit dipimpin oleh Kipatih Narotama yang juga dibantu beberapa orang perwira, menjaga sebelah kanan. Selaksa orang prajurit yang lain dipimpin oleh Puspadewi, dibantu ayahnya, Senopati Yudha Jaya dan beberapa orang perwira, menjaga sebelah kiri. Ada pun sisanya, kurang lebih selaksa orang prajurit, dipimpin oleh Senopati. Sepul wiradana, Senopati Sindukerta, dan Tumengbung Jaya Tanu dibantu beberapa orang perwira. Maka begitu musuh datang menyerbu dari 4 penjuru, pasukan-pasukan. Kauripan keluar dari pintu gerbang dan menyambut dengan gegap gempitas hingga terjadilah pertempuran hebat DFL luar kota raja, di 4 penjuru. Perang campur terjadi, hiruk pikuk dan gegap gempitas suara puluhan ribu mulut berteriak marah, saling maki, jugsat teriakan kesakitan, bercampur suara beradunya senjata pedang, golok, tombak, keris dan sebagainya, berdentingan yaring, hentakan puluhan ribu kaki berdebukan, debu mengepul tebal dan membubung tinggi, dengan napas terengah-engah, darah mulai munkrat dan berceceran, tubuh tanpa nyawa atau terluka mulai berpelantingan, terkapar dan berserakan, malang melintang terinjak kaki kawan maupun lawan. Perang Peristiwa terkutuk Puncak kebuasan makhluk yang dinamai manusia Nafsu amarah, denam, kebencian, menggetarkan udara Buas seperti binatang liar, haos darah, yang ada dalam benak pikiran hanya membunuh atau dibunuh Hanya satu keinginan semua pihak Menang Mencari kemenangan dengan care apapun juga Terhapuslah sudah semua peradaban, kebudayaan, dan sifat luhur manusia Tawa bergelak setiap kali merobohkan lawan, memenggal leher, merobek perut, menusuk, dada Jerit rintih kematian lawan seolah gamelan paling merdu bagi telinganya Bahkan matahari pun agaknya ngeri menyaksikan kekejaman ini dan matahari bersembunyi di balik awan-awan yang Berarak di angkasa Seng Prabu Erlangga yang memimpin sukanya bertemu dengan pasukan wengker Adipati Lingga Wijaya, Permaisuri Dewi Mayangsari dan Resi Bajerah Sakti segera maju mengeroyok Raja Kahuripan ini Raja yang mereka anggap sebagai musuh besar Mereka bertiga maju dengan harapan akan mampu mengalahkan menawan atau membunuh Seng Prabu Erlangga Karena kalau Raja ini tewas atau tertawan, tentu pasukan Kahuripan akan menyerah Akan tetapi, mereka bertiga terkejut bukan main Seng Prabu Erlangga benar-benar sakti mandera guna semua serangan mereka bertiga Bahkan ketika mereka menyatukan tenaga sakti menghantam ke arah Seng Prabu Erlangga Raja Kahuripan ini menyambut dengan dorongan tangan kirinya dan hawa sakti yang menyambut serangan tiga orang itu Sedemikian kuatnya sehingga tiga orang itu hampir terjengkang dan terhoyung ke belakang Juga semua aji kesaktian mereka kerahkan, namun semua dapat ditangkis Seng Prabu Erlangga Seng Empu Barada yang membantu Seng Prabu Erlangga dikeroyok oleh Warok Surogeni, Wirobento, dan Wirobandrek Pertapa ini sebetulnya hampir tidak pernah berkelahi, namun dia adalah seorang yang sakti Dengan aji bayu sakti tubuhnya yang berpakaian serbah hitam itu dapat menghindarkan diri dari sambaran keris di tangan Warok Surogeni, pecut berujung besi di tangan Warok Wirobento dan sepasang kolor merah yang menjadi senjata Warok Wirobandrek Dia pun membalas dengan tamparan-tamparan yang mengandung aji gelap mustis sehingga tiga orang lawan itu sukar untuk dapat merobohkan Empu Barada Tiba-tiba tampak awan gelap seolah turun dari angkasa dan menggelapkan cuaca di tempat pertempuran bagian depan kota raja itu Dan dari dalam kegelapan ini muncul suara-suara yang menyeramkan, tawa dan tangis yang bukan suara manusia Lalu muncul bentuk-bentuk mengerikan seolah ada ratusan iblis jadi-jadian muncul dari kegelapan dan mengancam para prajurit kahuripan Tentu saja para prajurit terkejut dan menjadi panik Empu Barada menggunakan aji bayu sakti berkelebatan lenyap meninggalkan tiga orang lawannya dan dia sudah menuju ke pusat dari mana muncul awan gelap dan bayangan iblis itu Kiranya tiga ratus prajurit dalam pasukan siluman itu mulai menyerbu, dipimpin oleh bagawan kundolomuko yang melepas ilmu hitamnya Melihat ini, Empu Barada memberi isarat kepada lima ratus orang prajurit yang sudah dipilih untuk menghadapi pasukan ilmu hitam itu yang memang sudah diperhitungkan oleh pihak kahuripan Lima ratus orang prajurit ini mengenakan sehelai kain putih yang dikatkan di kepala dan kain itu sudah dirajah, disi Kekuatan gaib oleh Empu Barada Lima ratus orang prajurit inilah yang menyambut serbuan tiga ratus prajurit pasukan siluman Empu Barada sendiri berdiri dan bersedakap, melipat kedua lengan di depan dada, mengerahkan aji kesaktiannya menyambut ilmu hitam yang dilepaskan bagawan kundolomuko Dasyat bukan main pertandingan adu sihir dan pertempuran antara dua pasukan yang sama-sama telah disirajah oleh bagawan kundolomuko dan Empu Barada Akan tetapi karena jumlah pasukan kahuripan lebih banyak maka tentu saja pasukan siluman itu agak kewalahan Apalagi karena kekuatan gaib dari bagawan kundolomuko yang tadinya mendukung mereka itu kini terpaksa dialihkan untuk bertanding melawan Empu Barada Sementara itu, Warok Surogeni, Wirobento, dan Wirobandrek yang telah ditinggalkan Empu Barada Kini membantu tiga orang pimpinan menger yang masih mengeroyok Seng Prabur Langga Raja itu kini dikeroyok enam orang lawan yang tangguh Pasukan sayap kanan dari Kahuripan yang dipimpin Kipatih Narotama bertemu di luar Gapura dengan pasukan Wura Wurl yang dipimpin Adipati Bismarathawa, Permaisuri Dewi Durga Kumala, Kalamuka, Kalamanik, Kalateja, dan Gandarwo Kipatih Narotama yang telah memberi petunjuk Kepada para perwira pembantunya untuk memimpin pasukan menyambut pasukan Wura Wuri yang menyerbu, mengamuk Dia marah dan khawatir sekali karena putranya diculik musuh Hektoliter heehik Narotama, sekarang tiba saatnya engkau mati di tangan kami Dewi Durga Kumala tertawa mengejek Hem, kalau engkau berani mengganggu puteraku Joko Pekik Satyabudi dan tidak mengembalikannya kepadaku Aku tidak peduli lagi akan pelanggaran dan akan kubunuh kalian semua Akan kumusnahkan dan kubikin karang Abang J, lautan api, kerajaan kalian Kubikin rata dengan tanah suara Kipatih Narotama menggetarkan semua yang mendengarnya karena dia sudah dikuasai amarah yang hebat Narotama adalah seorang yang tidak mau sembarangan membunuh dan baginya merupakan pantangan membunuh Biasanya, lawan yang dihadapinya hanya dikalahkan dan dirobohkan tanpa membunuh Akan tetapi bagaimanapun juga, dia hanya seorang manusia biasa, seorang ayah yang menjadi marah dan mati gelap melihat putranya diculik orang Karena maklum betapa saktinya Kipatih Narotama, maka Adipati Bismarapahawa dan Dewi Durga Kumala tidak banyak cakap lagi Teriakan dasyat tadi membuat hati mereka menjadi gentar juga Mereka memberi isyarat kepada empat orang pembantu mereka dan segera enam orang sakti ini Menerjang dan mengeroyok Kipatih Narotama Terjadilah pertempuran yang hebat Dengan keris pusaka Megantoro di tangan, Kipatih Narotama menghadapi pengeroyokan enam orang sakti itu Adipati Bismarapahawa bersenjatakan sebatang kelewang bergagang emas Dewi Durga Kumala menggunakan sebatang pedang Kala Muka memegang sebatang keris Kala Manik sebatang kelewang Kala Tejo sebatang ruyung dan Kicandarwo bersenjatakan pedang Enam orang itu bagaikan enam ekor serigalah mengeroyok dan menyerang seekor harimau Terjadilah perkelahian mati-matian dan Kipatih Narotama harus mengeluarkan semua ilmu dan mengerahkan semua tenaga untuk melawan enam orang pengeroyok yang tangguh itu Akan tetapi pasukannya yang berjumlah, selaksa orang sudah bertempur melawan selaksa orang prajurit Wura Wuri Perang campuh yang hebat terjadi, sama seru dan ramainya seperti pasukan yang bertempur di bagian depan kota raja 5.000 orang prajurit dalam pasukan parang siluman yang dipimpin Ratu Durga Kumala Disambut pasukan Kauripan yang dipimpin Puspadewi Karena Bagawan Kundolomuka yang memimpin pasukan siluman membantu penyerangan dari depan Maka kini yang membantu Ratu Durga Mala adalah Lasmini, Mandari, dan Kinagakumala Sungguh merupakan pimpinan yang amat kuat Akan tetapi Puspadewi yang didampingi ayahnya, Senopati Yudha Jaya, tidak gentar dan dengan tenang sajalah menyambut lawan-lawan yang amat tangguh itu Mereka berhadapan dan saling pandang dengan sinar mata mencorong Terutama sekali Mandari dan Lasmini Mereka memandang wajah Puspadewi dengan penuh kebencian karena gadis itu merupakan satu di antara penyebab penting gagalnya usaha mereka dahulu untuk menjatuhkan Kauripan Perempuan rendahi pengkhianat, tidak malu engkau memperlihatkan mukamu kepada kami bentak mandara sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Puspadewi Puspadewi bocah desa melarat Engkau sudah dimuliakan, diangkat derajatmu menjadi sekar kedaton di Wurawuri, akan tetapi malah mengkhianati kami Sekarang sudah saatnya engkau menerima hukuman, ku penggal batang lehermu, ku robek dadamu dan ku cabut keluar jantungmu Lasmini juga memaki-maki marah Setelah menerima pengemblengan selama tiga bulan dari Maharsisatya Dharma Puspadewi telah mampu menjinakan hatinya dan mampu mengendalikan perasaannya sehingga dihina seperti itu Ia tersenyum saja dan tidak menjadi marah Lasmini dan Mandari, bukan aku yang berhianat karena aku memang kaulakauripan yang sudah sepatutnya membela Apalagi karena Gusti S. Inuun Erlangga dan Gusti Patih Narotama memang merupakan manusi-manuslah arif bijaksana yang sudah semestinya kubla Sebaliknya kamu berdua yang berhianat dan tidak tahu malu Sudah mau menyerahkan diri menjadi selir Seng Prabu dan Kipatih Ternyata itu hanya siasat untuk melakukan pemberontakan Keparat, mampuslah Lasmini sudah menerjang dengan marah sekali Menghujamkan kerisnya ke arah dada Puspadewi Akan tetapi dengan tenang Puspadewi menggeser kaki mengelak ke belakang sambil mencabut pedangnya Sinar hitam tampak ketika pedang gandrasa langking tercabut Mandari, Ratu Durgamala, dan Kinagakumala juga berlompatan ke depan untuk mengeroyok Akan tetapi Ki Yudha Jaya sudah memberi aba-aba kepada para perwira pembantu untuk maju membantu Puspadewi Terjadilah pertempuran hebat Puspadewi dikeroyok tiga oleh Lasmini, Mandari, dan Kinagakumala Ia harus mengeluarkan semua ilmunya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menandingi tiga orang lawan yang teramat tangguh itu Ratu Durgamala sendiri dihadapi oleh Senopati Yudha Jaya yang dibantu oleh tiga orang perwira Akan tetapi, biarpun para pimpinan pasukan ini agak kewalahan menghadapi lawan Lawan yang sakti, sebaliknya pasukan parang siluman yang hanya lima ribu orang jumlahnya itu Menjadi kewalahan melawan sepuluh ribu orang para jurid kahuripan Dengan sendirinya tiga orang yang mengeroyok Puspadewi terkadang harus memecah perhatiannya Dan terpaksa selengkali meninggalkan Puspadewi untuk membantu anak buah yang terdesak oleh pasukan kahuripan yang jumlahnya dua kali lipat itu Hal ini tentu saja meringankan Puspadewi yang kewalahan juga dikeroyok tiga orang sakti itu Terutama Kinagakumala merupakan lawan yang amat tangguh Kalau kakek ini meju seorang diri, tentu saja tidak sukar bagi Puspadewi untuk mengalahkannya Namun dua orang kakak beradik kelas mini dan mandar itu pun memiliki tingkat kepandayan yang sudah hampir mencapai tingkat guru atau paman mereka Yaitu Kinagakumala Pasukan kerajaan siluman laut kidul yang dipimpin sendiri oleh Ratu Mayanggupta Raseksli yang menyeramkan dari sakti, dibantu bagawan Kalamisani Paman gurunya, dan dua orang adik seperguruannya yaitu Nagarodra dan Nagajaya Menyerang dari belakang dengan 5.000 orang prajuritnya Mereka disambut 10.000 orang prajurit kahuripan yang dipimpin oleh Senopati Wiradana, Senopati Sindukerta, dan Tumenggung Jayatanu, dibantu pula oleh beberapa orang perwira tinggi Biarpun pasukan ini yang jumlahnya dua kali Lipat jumlah pasukan penyerbu dapat menekan pasukan musuh Namun para pimpinan mereka, kewalahan menghadapi empat orang yang sakti mandraguna dari siluman laut kidul itu Sampai tengah hari pertempuran masih berjalan seru Kedua pihak sudah kehilangan banyak prajurit yang tewas atau terluka Namun pihak penyerang tidak mau menghentikan serbuan mereka Tidak mau mundur karena mereka tahu bahwa kalau sekali ini penyerbuan mereka gagal Akan sulitlah untuk melakukan penyerangan lagi Maka mereka terus mendesak dan para pimpinan memberi aba-aba agar pasukan mereka maju terus Seng Prabu Erlangga Prihatin melihat banyaknya prajurit yang tewas Baik prajurit kahuripan maupun para prajurit pihak musuh Sedih hatinya melihat kahuripan banjir darah dan menjadi tempat pembantayan antar manusia Hal ini membuat dia marah kepada para pimpinan empat kerajaan itu Kemarahan ini membangkitkan Aji Triwikrama yang dikuasainya Aji Triwikrama adalah Aji Kesaktian dari Seng Hyang Wismu Seng Prabu Erlangga melangkah tiga kail menjejakan kaki dan tiba-tiba terdengar suara gerengan yang menggetarkan bumi kahuripan Enam orang pengeroyoknya, Adipati Lingga Wijaya, Dewi Mayang Sari, Hersi Bajra Sakti, Warok Surogeni, Wiro Bento dan Wiro Bandrek terkejut setengah mati Dan metu mereka terbelalak melihat betapa lawan mereka itu tiba-tiba tampak membesar seperti sebatang pohon waringin Enam orang yang sakti ini terkejut, namun mereka masih nekat Ini hanya ilmu selir serang bentak warok Surogeni kepada dua orang warok lain, yaitu Wiro Bento dan Wiro Bandrek Tiga orang warok ini lalu menerjang maju, menggerakkan senjata mereka menyerang raksasa itu Wut-wut-wut, Bela Arseng Prabu Erlangga mengibaskan tangannya dan tiga orang itu terlempar jauh dan terbanting keras Trampa dapat bangun kembali karena mereka telah tewas Serangan mereka tadi dihantam kekuatan yang luar biasa sehingga membalik dan mengenai tubuh mereka sendiri sehingga mereka tewas seketika Bapak Dewi Mayang Sari berlari menubruk tubuh ayahnya, akan tetapi warok Surogeni sudah tewas Permaisuri itu sambil menangis memondong jenazah ayahnya dan menghilang di antara para prajuritnya Adipati Lingga Wijaya juga cepat menyelingap ketakutan bersembunyi di antara para prajuritnya yang sudah terdesak hebat oleh pasukan lawan yang kini mendapat hati dan semakin bersemangat itu Otomatis para perwira pembantunya juga jerih dan memberi aba-aba kepada pasukan wengker untuk mundur meninggalkan kawan-kawan yang tewas dan yang terluka Ketika mendapat laporan bahwa pasukan bagian belakang yang dipimpin tiga orang senopati kewalahan menghadapi Sepak terjang para pimpinan pasukan siluman laut kidul, Seng Prabu Erlangga menyerahkan pimpinan kepada para perwira pembantu dan dia sendiri berlari menuju ke pertempuran di bagian belakang Dilihatnya betapa pasukan kauripan yang dua kali lipat lebih banyak jumlahnya itu dapat menekan dan mendesak pasukan siluman laut kidul Akan tetapi senopati wiradana, senopati sindukerta, dan tumenggung jaya tanu terdesak hebat sekali Bahkan ketika Seng Prabu Erlangga tiba di tengah pertempuran itu, dia melihat tubuh senopati sindukerta dan tubuh tumenggung jaya tanu sudah menderita luka-luka dan berlepotan darah Akan tetapi dengan gagah perkasa, dua orang senopati yang sudah tua ini terus melakukan perlawanan Melihat ini, Seng Prabu Erlangga terkejut dan marah Tubuhnya melompat ke depan dan begitu kedua tangannya bergerak-gerak menyerang, hawap pukulan yang dasyat sekali seperti badai menerjang pihak musuh Wuute, wasplak-plak tanda seru tubuh ratu mayang gupita yang tinggi besar itu terlempar ke belakang Juga tubuh bagawan kalamisani terlempar Akan tetapi mereka berdua yang terbanting jatuh itu lalu bergulingan dan dapat berlompatan bangun Wajah mereka pucat dan mat mereka terbelalak Mereka gentar sekali dan cepat menyelinap di antara para prajurit dan memberi aba Akan tetapi, walaupun pertempuran di bagian belakang ini juga dimenangkan pasukan kau ripan dan pihak musuh melarikan diri Namun kau ripan kehilangan dua orang senopatinya yang sudah tua dan setia Yaitu senopati sinduk kerta dan tumenggung jaya tanung Sementara itu, narotama yang dibantu beberapa orang perwira juga mendesak lawan Biarpun dia dikeroyok enam orang pimpinan pasukan hura-wuri yang rata-rata sakti Namun kipatih narotama yang mengamuk seperti banteng terluka karena teringat akan putranya yang diculik musuh Akhirnya dapat merobohkan trikala, yaitu kalamuka, kalamanik, dan kalateja Melihat sepak terjang kipatih narotama yang dasyat itu, Dewi Durga Kumala memberi tanda kepada suaminya, yaitu Adipati Bismarathawa, untuk mundur Seng Adipati, Dewi Durga Kumala, dan KL Gandharwa lalu melarikan diri, menyusup di antara para prajurit dan mereka juga bergerak mundur bersama sisa pasukan mereka Kipatih narotama juga kehilangan enam orang perwira pembantunya karena mereka tadi mencoba untuk membantunya dan semua tewas di tangan Ratu Mayang Gupita dan Bagawan Kalamisani Sementara itu, pusat Dewi yang dikeroyok oleh Kinagakumala, Lasmini, dan Mandarl, terdesak hebat Tiga orang pengeroyoknya ini memang sakti mandraguna Seandainya pusat Dewi belum digemleng Maharshi Satya Dharma selama tiga bulan, kiranya tidak mungkin ia akan dapat menyelamatkan diri dari tekanan tiga orang pengeroyok itu Gadis ini sungguh mengagumkan sekali Selain kepandainya mencapai tingkat tinggi, juga ia memiliki semangat dan keberanian yang pantang mundur Lah tetap bertahan dan pertahanannya seolah benteng baja yang sulit ditembus tiga orang pengeroyoknya Akan tetapi, ayah kandungnya, Senopati Yudha Jaya, biarpun dibantu oleh beberapa orang perwira, tetap saja terdesak hebat oleh Ratu Durga Mata Tiga orang perwira yang membantunya telah roboh dan tewas, sedangkan dia sendiri sudah terlukap pundak kirinya sehingga baju dan kulit pundak terobek dan berdarah Akan tetapi, perwira-perwira lain berdatangan membantunya sehingga biarpun dihimpit terus oleh Ratu Durga Mata Senopati Yudha Jaya masih dapat melakukan perlawanan Apalagi pasukannya yang dua kali lebih besar dari pasukan parang siluman, dapat mendesak terus pihak musuh Pada saat yang gawat itu, datang Kipatih Narutama yang sudah memperoleh kemenangan Dersayap Kanan dan datang Membantu Senopati Yudha Jaya Melihat datangnya Kipatih Narutama, Ratu Durga Mata menjadi terkejut dan gentar Ia lalu melompat ke belakang memberi isarat kepada Kinagakumala, Lasmini, dan Mandari untuk mundur Tiga orang ini yang belum juga mampu mengalahkan Puspadewi, juga merasa jerih melihat munculnya Kipatih Narutama Apalagi melihat pasukan mereka mendapat tekanan pihak musuh Mereka lalu melarikan diri ke dalam pasukan dan memerintahkan pasukan parang siluman untuk mundur dan meninggalkan pertempuran Demikianlah, semua pasukan empat kerajaan yang dibantu para penguasa daerah yang kecil-kecil Terpukul mundur dan sisa pasukan mereka melarikan diri kembali ke wilayah masing-masing Meninggalkan banyak korban yang tewas, terluka atau tertawan Kerajaan Menengker kehilangan ayah kandung Dewi Mayang Sari, yaitu Warok Surogeni, dan dua orang saudara seperguruannya, Warok Wirobento dan Warok Wirobandrek Tiga orang ini tewas dan masih ada belasan orang perwira dan sedikitnya tiga ribu orang perajurit tewas atau tertawan Kerajaan Murawuli juga kehilangan trikala yang tewas, dan hampir empat ribu orang perajurit dan perwira tewas atau tertawan Kerajaan Parang Siluman kehilangan Bagawan Kundolomuko, bekas suami Ratu Durgamala dan ayah kandung Lasmini dan Mandari Bagawan Kundolomuko tidak diketahui kemana perginya, mungkin merasa malu atas kekalahannya dan melarikan diri Selain itu, juga ada tiga ribu orang perajurit tewas atau tertawan Sedangkan Kerajaan Siluman Laut Kidul, Kematian Naga Rodra dan Naga Jaya, juga beberapa orang perwira dan tiga ribu perajurit yang tewas atau tertawan Akan tetapi, dalam pertempuran mati-matian, perang campuh itu, Kerajaan Kahulipan juga menderita kerugian yang cukup banyak Tidak kurang dari delapan ribu perajurit tewas dan terluka, juga ada dua puluhan orang lebih perwira tewas Selain itu, yang membuat para pemimpin berkabung dan berduka adalah tuasnya Senopati Sinduk Kerta dan Tumenggung Jaya Tanung Selain itu, wabah penyakit masih meraja lelah dan sedang ditanggulangi oleh Empu Kanwa Kini ditambah lagi mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan dan yang ribuan orang banyaknya, mengurus mereka yang terluka dan membutuhkan perawatan Pendeknya, biarpun memperoleh kemenangan dalam perang dan berhasil mengusir musuh, namun Kerajaan Kahulipan tetap saja sedang dilanda musibah besar-besaran Lebih-lebih lagi karena Putra Kipatih Narotama hilang diculik orang dan Pusaka Cupu Manikmaya sebagai lambang kebesaran kerajaan juga hilang dicuri orang Para para jurid Kahulipan kini sibuk mengurus para jenazah korban perang, baik kawan maupun lawan Juga merawat yang terluka Memang sikap pengampun ini yang ditekankan Seng Prabu Erlangga kepada mereka yang memusuhinya Yang tewas dikuburkan sebagaimana mestinya, yang luka dirawat dan yang terawan dibebaskan kembali sehingga selanjutnya mereka yang diperlakukan dengan baik dan dibebaskan itu tidak mau lagi menjadi anggauta pasukan yang dipergunakan untuk memusuhi kerajaan Kahulipan Di rumah keluarga Senopati Sindukerta semua anggauta keluarga berkabung Ki Dharma Guna dan Endang Sawitri, ayah ibu Nur Seta merasa sedih sekali karena Senopati Sindukerta gugur dalam perang tanpa mendapat bantuan putera mereka Mereka tidak tahu di mana adanya Nur Seta sekarang dan merasa menyesal bahwa Nur Seta tidak membantu ketika Kahulipan diserang musuh sehingga Senopati Sindukerta gugur Juga keluarga Tumenggung Jaya Tanu berkabung Untung luka dipunda yang diderita Senopati Yudha Jaya tidaklah parah Senopati Yudha Jaya dan dua orang istrinya, Nyilasmi dan Diah Melarsi bersamanya Tumenggung dan semua keluarga berduka atas gugurnya Tumenggung Jaya Tanu Akan tetapi yang paling merasa menyesal adalah Puspadewi Ia merasa menyesal bahwa ia tidak berhasil menemukan adiknya, Nikan Harni, dan tidak Berhasil pula melindungi kakeknya dalam perang karena mereka berpisah dengan pasukan masing-masing Kalau Mendiang Tumenggung Jaya Tanu memimpin pasukan bagian belakang bersama Mendiang Senopati Sindukerta dan Senopati Wiradana, Puspadewi memimpin pasukan di sayap kiri Keluarga Senopati Sindukerta dan keluarga Tumenggung Jaya Tanu saling mengunjungi, saling menyatakan ikut berbelah sungkawa, saling menghibur Biarpun ia merupakan anggauta keluarga yang paling memuda, tetapi justru Puspadewi yang menghibur para anggauta kedua keluarga itu Mereka sedang berkumpul karena keluarga Sindukerta sedang datang berkunjung ke rumah keluarga Jaya Tanu Saya harapankah sekalian dapat menerima kenyataan ini dan tidak larut dalam kedukaan Bagaimanapun juga, kita patut berbangga dan bersyukur bahwa Eyang Senopati Sindukerta dan Eyang Tumenggung Jaya Tanu gugur sebagai satria-satria utama Gugur dalam membela negara, tewas secara gagah perkasa Kita sepatutnya ingat bahwa bukan yang berdua saja yang berkorban nyawa dalam membela negara Melainkan ada ribuan orang perwira dan prajurit yang juga gugur sebagai pahlawan bunga bangsa Ucapan darah perkasa yang penuh semangat itu banyak menolong dan menghibur hati para keluarga yang merasa kehilangan dan berduka Dalam kesempatan selagi anggauta kedua keluarga itu berkumpul, Puspadewi yang teringat akan wajangan Maharishi Satya Dharma tentang kedukaan Lalu berkata dengan hati-hati kepada para orang tua yang hadir Apa yang akan saya katakan ini sama sekali bukan gagasan saya sendiri Saya hanya mengulang apa yang diwajangkan R.S. Satya Dharma kepada saya Bahwa perasaan yang kita alami saat ini, yaitu duka hanyalah menjadi saudara kembar atau keimbal balikan dari suka Suka dan duka tak terpisahkan seperti telapak dan punggung sebuah tangan Tak pernah muncul bersama di permukaan, namun tak pernah terpisah dan bermunculan secara bergantian dalam kehidupan kita Seperti tawa dan tangisi tidak pernah muncul berbarengan, namun tak terpisahkan, muncul dari mulut dan sama-sama mengeluarkan air mata Tidak akan ada duka kalau tidak ada suka, dan sebaliknya Baik suka maupun duka terbentuk oleh pikiran yang mengaku aku sebagai seng aku Kalau seng aku dirugikan timbulah duka, kalau diuntungkan timbulah suka Maka, suka duka bukan timbuje karena peristiwa yang terjadi, melainkan bagaimana pikiran menerimanya Tanggapan pikiran terhadap peristiwa yang terjadi dan menimpa kita itulah yang menimbulkan suka atau duka Begitu pikiran tidak bekerja, dalam tidur misalnya, maka rasa suka ataupun duka itu pun lenyap Jagat Dewa Bataraki Dharma Guna berkata dan memandang kagum kepada Puspadewi Wajangan Paman Maharsisatya Dharma itu sungguh tak dapat disangkal kebenarannya Apakah itu berarti bahwa kita tidak boleh berduka kalau tertimpa musibah, misalnya kematian orang yang kita kasihi seperti sekarang ini Puspadewi Puspadewi tersenyum Untung sekali, Paman Dharma Guna, dahulu saya pun bertanya seperti itu kepada Ehang Resi Satya Dharma Sehingga sekarang saya dapat menjawab pertanyaan Paman itu, sesuai dengan jawaban Ehang Resi waktu itu Begini, Paman, menurut Ehang Resi, segala macam masalah, segala macam emosi, timbul dari nafsu-nafsu daya rendah yang menguasai pikiran, membentuk Seng Aku Kita manusia tidak mungkin dapat membebaskan diri sendiri dari pengaruh nafsu Adalah manusiawi kalau kita masih terkadang merasa bersuka atau berduka Kita tidak mungkin mematikan nafsu Akan tetapi kalau kita sudah mengerti bahwa suka dan duka hanya permainan Seng Aku dalam pikiran Maka kita tidak terlalu tenggelam dalam suka maupun duka Kita tidak menjadi budak permainan segala nafsu daya rendah yang berada dalam diri kita sendiri Wah, Puspadewi, kata-katamu mengingatkan aku akan ucapan anakku nur seta Pernah dia bicara senada dengan apa yang kau katakan tadi dan dia menekankan bahwa dalam Segala keadaan, baik keadaan itu menguntungkan atau merugikan, menyenangkan atau menyusahkan Kita sepatutnya bersyukur kepada Seng Hyang Widi dan senantiasa mendasari semua perbuatan kita dengan penyerahan diri kepadanya Karena, menurut dia, hanya Seng Hyang Widi yang mampu menundukkan nafsu-nafsu kita sehingga menjadi alat dan hamba kita Bukan memperalat dan memperhamba kita, Puspadewi tersenyum dan mengangguk Saya mengenal kakang Mas Nur seta, Bibi Endang Sawitri, dan saya tahu bahwa dia memang seorang sakti mandraguna yang bijaksana Dengan adanya percakapan seperti itu, dua keluarga itu merasa terhibur dan tidak membiarkan diri terlalu disiksa perasaan sendiri Karena kematian Senopati Sindukerta dan Tumenggung Jaya Tanu Seng Prabu Erlangga merasa prihatin sekali Hatinya sedih melihat demikian banyaknya manusia terbantai, tewas dalam perang campuh itu Dia bukan hanya menyedihi kematian banyak prajuritnya, melainkan juga kematian para prajurit kerajaan-kerajaan yang memusuhi kahuripan dan melakukan penyerangan Empu Kanwa yang dibantu Empu Barada dapat mengurangi jumlah korban wabah penyakit dan berhasil menyingkirkan wabah itu Akan tetapi wajah Seng Prabu Erlangga masih murung ketika dia mengadakan persidangan dengan para pembantunya Yang hadir dalam persidangan itu adalah Kipatih Narotama yang juga berwajah muram Empu Barada, Empu Kanwa, Senopati Wiradana, beberapa orang perwira tinggi dan tidak ketinggalan Bancak dan Doyok Dua orang abdi kinasl, hamba tersayang, Seng Prabu Erlangga Setelah mendengar laporan lengkap tentang keadaan kota raja sehabis perang Seng Prabu Erlangga lalu minta nasihat Empu Barada yang dianggap sebagai pinisepuh, tua-tua, dan penasihat Apa yang sebaiknya harus dilakukan pemerintahwannya Paman Empu, kami sungguh merasa ragu apa yang harus kita lakukan terhadap empat kerajaan yang selalu memusuhi kita Bahkan telah memusuhi nenek moyang kita sejak zaman Mataram dahulu Puteranda Kanjeng Sinuun, sebetulnya sudah berulang-ulang paduka melakukan pendekatan dalam usaha untuk mengajak mereka hidup damai Bahkan paduka sudah bertindak demikian jauh bersama Kipatih Narotama mengawini puter-puter Lurawuri Akan tetapi semua itu gagal karena memang pada dasarnya mereka itu menaruh Dendam kebencian kepada paduka dan kerajaan Kahuripan Sudah beberapa kali mereka menggunakan kekerasan untuk menyerang dan membasmi Kahuripan Baik sendiri-sendiri maupun bergabung dengan pemberontak seperti yang dilakukan mereka beberapa tahun yang lalu Berkali-kali mereka dipukul mundur Akan tetapi mereka bahkan semakin nekat dan yang terakhir ini mereka bergabung dan menyerang Sehingga biarpun mereka berhasil dipukul mundur Namun perang itu menewaskan ribuan orang manusia Kalau dibiarkan lebih lanjut, saya kita mereka tidak akan pernah merasa jera dan kalau mereka sudah dapat menyusun kembali kekuatan mereka Tentu mereka akan melakukan kekacauan dan penyerangan lagi Oleh karena itu, sekaranglah saatnya paduka bertindak, sinuwun Selagi mereka masih rapuh karena kekalahan mereka Sebelum mereka dapat bersatu kembali, paduka kirim bala tentara untuk menyerang dan menundukkan mereka satu demi satu Mereka sedang dalam keadaan lemah, tentu tidak dapat melawan dengan gigih sehingga paduka dapat menaklukkan mereka satu demi satu tanpa harus banyak menjatuhkan korban Kalau mereka sudah ditundukan dan ditaklukkan, tentu keadaan menjadi aman dan tidak akan terjadi bentrokan lagi Demikianlah, sinuwun, yang dapat saya usulkan Terima kasih, Paman Empu Barada Bagaimana pendapat Andika sekalian, para senopati dan perwira Para senopati dan perwira mengangguk-angguk menyatakan persetujuan mereka dan senopati wiradana yang tertua di antara para panglimat Mewakili mereka dan berkata, usul itu sungguh tepat dan baik sekali, gusti sinuwun Hamba kira kami semua menyetujui karena hal itu merupakan jalan terbaik Melihat kipatih Narotama hanya menundukan muka dan diam saja Seng Prabu Erlangga bertanya, bagaimana menurut pendapatmu, kakang patih Narotama Narotama mengangkat mukanya yang agak pucat dan muram karena selama beberapa malam ini dia tidak dapat tidur Gusti sinuwun, apa yang diusulkan Paman Empu Barada sungguh baik dan tepat sekali, akan tetapi kalau sekiranya paduka menginjinkan, hamba mohon agar penyerangan ditunda beberapa hari lamanya untuk memberi kesempatan kepada hamba mencari dan menyelamatkan anak hamba Joko Pekik Satya Budi Kalau sekarang paduka mengerahkan pasukan menyerang, hamba khawatir mereka akan membunuh Joko Pekik, Seng Prabu Erlangga menghela nafas panjang dan mengerutkan alisnya Aduh, maafkan kami, kakang patih Kami terlalu prihatin melihat keadaan negara sehingga sampai lupakan penderitaan kehilangan putramu Joko Pekik Satya Budi HAI Tentu saja, kakang patih, tentu saja kami akan menunda penyerangan itu dan memberi kesempatan kepada Andika untuk menemukan kembali Joko Pekik beribu Terima kasih hamba haturkan kepada paduka, Gusti, dan mohon beribu ampun bahwa hamba seolah lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan negara Ah, tidak, kakang. Andika tidak salah Memang seharusnya Joko Pekik diselamatkan lebih dulu, baru kita mengadakan serangan dan gerakan pembersiha agar mereka tidak mengganggu kita lagi Terima kasih, Gusti hamba akan mencari Joko Pekik dan juga akan menyelidiki siapa yang telah mencuri pusaka Cupu Manikmaya Hamba mohon izin berangkat hari ini juga, Gusti, baiklah, kakang patih Berangkatlah dan doaku mengikutimu Yang penting selamatkan dulu Joko Pekik Soal Cupu Manikmaya dapat dicari kemudian Ki patih narutama memberi hormat dan pamit pula pada para senopati yang hadir di situ Mohon doa restu dari empu barada dan empu kanwa Kemudian dia yang meninggalkan istana Di antar tangis listiar ini yang merasa amat gelalisah memikirkan putranya yang hilang diculik orang Ki patih Narutama berangkat meninggalkan kahuripan Seperti biasa, kalau sedang melakukan perjalanan, apalagi untuk urusan pribadi Narutama lebih suka berpakaian seperti seorang penduduk biasa Dia menunggang seekor kuda lalu membalapkan kudanya Langsung saja dia menuju ke kerajaan Parang Siluman Karena dia menduga bahwa putranya pasti diculik oleh Lasmini Atau setidaknya Lasmini berada di belakang peristiwa penculikan itu Yang masih membesarkan hatinya adalah bahwa putranya itu hilang diculik Itu berarti bahwa Joko Pekik tidak dibunuh dan masih hidup Kalau si penculik ingin membunuhnya, tentu sudah dilakukannya malam itu Untuk apa susah-susah menculiknya kalau hanya untuk dibunuh Dugaan ini membesarkan hatinya dan menimbulkan keyakinan bahwa putranya itu tentu masih hidup Dengan melakukan perjalanan cepat siang malam Hanya berhenti kalau kudanya sudah terlalu lelah Pada suatu hari Kipatih Narutama telah tiba di tapal batas kerajaan Parang Siluman Sudah beberapa kali dia berkunjung ke tempat tinggal Lasmini Bekas selirnya tercinta itu Maka dia sudah hafal dan mengenal jalan Setelah tiba di tapai batas Dia langsung saja menuju ke kota Kadipaten Penduduk Parang Siluman yang bertemu dengan Narutama di tengah jalan sama sekali tidak mempedulikannya Karena mereka tidak mengenalnya dan menganggap dia seorang penduduk biasa Rakyat Parang Siluman hanya mengenal nama Kipatih Narutama Jarang ada yang pernah melihat orangnya Akan tetapi, begitu ada para jurid melihat dan mengenalnya Berita tentang munculnya Kipatih Narutama di Parang Siluman tersiar luas dan tentu saja menimbulkan kegemparan Tidak ada para jurid berani menghadang atau mengganggunya Ketika berita itu memasuki istana Parang Siluman Ratu Durga Malah segera mengadakan perundingan dengan kedua orang putrinya Lasmini dan Mandari Dihadiri pula oleh Kinagakumala dan beberapa orang senopati Parang Siluman Seng Ratu Durga Malah yang masih merasa berduka dan marah karena kegagalan usaha gabungan empat kerajaan untuk menjatuhkan kahuripan Bahkan Parang Siluman kehilangan bagawan Kundolomuko, bekas suaminya yang merupakan orang andalan di Parang Siluman Dan kehilangan ribuan orang prajurit Ketika mendengar berita bahwa Kipatih Narutama datang seorang diri di Parang Siluman Lalu berkata dengan muka merah dan kedua tangan terkepal Kita kerahkan seluruh tenaga dan bunuh si keparat Narutama itu Kita kepung dia, jangan sampai lolos Mustahil dia akan mampu mengalahkan pengerojiokan ribuan orang prajurit Nanti dulu, kan jeng ibu kata Lasmini Saya mempunyai gagasan yang lebih baik Kipatih Narutama adalah seorang yang sakti mandraguna Kalau kita menggunakan kekerasan, mungkin dia akan dapat dibunuh Akan tetapi tentu akan banyak sekali orang kita yang terbunuh oleh hamukannya Pula, kalau dia mati, apa gunanya bagi kita? Kauripan akan tetap berdiri kokoh Wah, Mbak Kayu Lasmini agaknya masih cinta dan sayang kepada Kipatih Narutama Maka hendak menghalangi kalau dia dibunuh kata Mandari Hem, dia memang seorang pria yang patut digandrungi setiap orang wanita Akan tetapi bukan itu maksudku Daripada mengeroyok dan membunuhnya dengan mengorbankan banyak orang kita Lebih baik kita manfaatkan Kipatih Narutama untuk menjamin keselamatan parang siluman Terima kasih telah menonton!